Padahal jembatan Suramadu itu bisa jadi solusi yang paling efisien untuk menghemat waktu dan biaya perjalanan saya ke Madura. Hiruk pikuk di pelabuhan ujung Surabaya mengawali perjalanan saya ke Madura. Pelabuhan ini menjadi yang terramai kedua setelah pelabuhan Tanjung Riuk di Jakarta. Siaga melayani rute Surabaya-Madura atau sebaliknya hingga 24 jam full. Dia itu jembatan Suramadunya yang hubungan Surabaya ke Madura. Tapi ternyata sampai sekarang belum selesai juga. Yah, terpaksa tetap naik kapal. Tapi enak juga kok. Sampai kini, aksi Surabaya-Madura itu tak kunjung rampung di garam. Padahal jembatan Suramadu itu bisa jadi solusi yang paling efisien untuk menghemat waktu dan biaya perjalanan saya ke Madura. Dari jembatan, saya akan ke anjungan kapal. Ah, akhirnya kapal berlabuh juga di pelabuhan Kamal Bangkalan. Meski diguyur hujan, truk yang saya tumpangi melesat menuju Pamekasan. Rencananya, dari Pamekasan saya akan bergerak menuju Semenep, pelabuhan Kalianget, lalu menyeberang ke Pulau Sabi bernama Sapudi. Karena beda jalur, terpaksa deh saya harus turun. Wah, setelah ini, apa lagi yang harus saya tumpangi? Hujan deras lagi. Untung cuaca cepat membaik. Dari Pamekasan ke Semenep, waktu tempuh sekitar 2 jam lebih. Demi menghemat waktu dan ongkos, saya pun terpaksa numpang kendaraan apa aja yang melintas ke arah sana. Jalur yang dilalui memang tak terlalu sulit, tapi rumit kalau kita nggak ngerti bahasa mereka. Karena nggak tahu nih naik angkotnya apaan. Ya udah terpaksa naik kursi api. Udah campur, campur baunya di sini. Udah bau sapi. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.